7 Fakta Kekejaman Diktator Cina Mao Zedong Mao Zedong adalah seorang pemimpin Tiongkok yang berkuasa selama lebih dari 30 tahun dan masa kepemimpinannya dikenal dengan berbagai kontroversi dan tindakan refresif Berikut adalah 7 fakta tentang beberapa tindakan kekejaman yang dikaitkan dengan Mao Zedong selama masa pemerintahannya Revolusi Kebudayaan Mao Zedong meluncurkan revolusi kebudayaan sebagai upaya untuk memurnikan pemikiran dan budaya Tiongkok dari unsur-unsur kapitalis dan tradisional Namun, gerakan ini berubah menjadi kampanye brutal yang menyebabkan penganiayaan masal, penghancuran warisan budaya, dan kematian jutaan orang Kelaparan Akibat Perubahan Besar Mao Zedong memimpin kampanye perubahan besar yang bertujuan untuk mengkolektivisasi pertanian dan industri Keputusan-keputusan ekonomi yang buruk dan pengelolaan yang tidak efektif menyebabkan kelaparan besar-besaran yang dikenal sebagai kelaparan besar yang menewaskan sekitar 15 hingga 45 juta orang Pembersihan Politik Mao Zedong melancarkan berbagai kampanye politik untuk membersihkan partai komunis dari perlawanan atau oposisi Pembersihan politik ini seringkali mengakibatkan penganiayaan, penangkapan, dan eksekusi politikus dan intelektual yang dianggap sebagai ancaman Eksekusi Massal Selama bertahun-tahun awal rezimnya, ribuan orang dieksekusi secara massal sebagai bagian dari kampanye-kampanye anti-kontra revolusi dan anti-kontra bersyarat Pengusiran dan penganiayaan terhadap intelektual Selama revolusi kebudayaan, banyak intelektual dan orang yang dianggap elit dikejar, dianiaya, atau dipaksa untuk bekerja di lahan pertanian sebagai bagian dari usaha untuk mengoreksi pemikiran borjuis Pembunuhan dan penganiayaan petani Selama kampanye perubahan besar, petani yang dianggap tidak setia atau terlibat dalam praktik-praktik kontra evolusi bisa menghadapi penganiayaan, penyiksaan, atau eksekusi Penggunaan kekerasan dalam politik Mao Zedong sering menggunakan kekerasan sebagai alat politik untuk mencapai tujuannya Penggunaan kekerasan dan ancaman dapat dilihat dalam berbagai konflik politik dan kampanye yang dia pimpin Selain itu, masih banyak juga fakta lainnya seperti kelompok etnis Tibetans dan Uhyurs mengalami penganiayaan, penindasan budaya, dan pembatasan hak-hak mereka di bawah perintah Mao Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Terima kasih.